pertanyaan kedua tentang surat Yusuf Yusuf ditanya oleh pesan raja tujuh sapi yang gemuk dimakan tujuh sapi yang kursi surat Yusuf 46-48 ya petunjuk Yusufnya jelas yang kedua adalah menarik sekali ayat-ayat itu kalau Anda perhatikan di surat yang diatasnya yang diatasnya ayat itu memerintahkan tusuk untuk orang yang menanam secara sungguh-sungguh selama tujuh tahun bisa pas ini menanam dengan sungguh-sungguh selama tujuh tahun dan dimakan sedikit saja ilahkoli lamni mataku jadi yang disimpan yang dimakan sedikit yang kedua dibawahnya ayat ke-2 nya bercerita tentang kemudian akan datang tujuh tahun yang sangat berat yang akan menghabiskan semua yang kamu persiapkan untuk itu kecuali sedikit yang kamu simpan yang dikatakan sedikit diatas ternyata yang disimpan juga sedikit ya pertanyaannya adalah coba anda yang banyak kemana yang banyak karena yang dimakan sedikit yang disimpan sedikit nah disitu itulah rata-rata kita membaca Al-Qur'an sering bahkan atau cepet tanpa mikir padahal di Al-Qur'an itu Allah jelaskan ketika di surat Al-Jumu'ah itu kan gitu jadi di bawah Nabi itu kitab dan kitab yang tertulis itu dan pelajaran mendalam dari kitab itu artinya tidak harus tertulis disitu jadi di Al-Qur'an itu ada ayat yang ada disitu tapi tidak ditulis ya contohnya tadi disitu ada disitu jadi yang sedikit dimakan sedikit disimpan yang banyak dimana ada disitu cuman anda nggak bisa baca pada umumnya karena bacanya nggak dipikirin yang banyak dimana coba yang banyaknya adalah ada di cerita Yusuf secara keseluruhan yaitu yang dikelola Nabi Yusuf ketika dia mencalonkan Kiri sebagai pendara negara itu dia mengelola aset sehingga ketika negerinya Paceklek negeri lain Paceklek dia tetap bisa menolong jadi bisa disitu bisa dibayangkan kan karena kalau disimpan perorangan dia hanya dikepitulah namanya Nimbun ya kan yang dilarang di Allah di surat kalau dimakan semua namanya poros dan gitu ya juga nggak benar juga kan jadi dimakan sedikit disimpan sedikit yang banyak dikelola bersama supaya manfaatnya lebih manfaatnya bisa untuk menolong banyak orang dan lain sebagainya ini juga bertunjuk untuk mengelola produk pertanian yang disitu itu juga disirat-isiratkan bahwa jadi apa yang kamu manen pertahankan dibulirnya pertahankan di tangkai bulirnya di tangkai nah itu juga teknik baru teknik yang sekarang sangat elefan juga untuk mempertahankan hasil pertanian supaya tidak mudah rusak yaitu dengan mempertahankan tangkainya jadi itu itu sendiri bisa kudigari Anda bisa memperhatikan dengan memperhatikan petunjuk itu itulah maka di akhir cerita surat Yusuf itu di awalnya diceritakan bahwa ini Allah akan bercerita tentang kisah yang sangat indah kebanyakan orang menikmati kisahnya tetapi disebutkan di akhir dari ayat di surat 111 nya di dalam cerita Nabi Yusuf itu ada ibroh pelajaran bisa nggak Anda menangkap pelajarannya dibawah dari itu apa Anda yang bisa menikmati cerita tidak hanya cerita ibrohnya inilah masing-masing orang bisa mengambil secara berbeda pelajaran berbeda melihat peristiwa yang sama melihat cara yang sama pelajarannya bisa saja berbeda nah itulah maka Al-Quran tidak ada batasnya dalam hal menginspirasi memberi ilmu solusi itu karena ibroh ini pelajaran bisa diambil dari al-Quran itu yang tidak ada habis-habisnya ya jadi karena berbeda dengan bahasanya dengan ceritanya bahkan cerita yang sangat indah pun mengandung pelajaran ibrohnya ya jadi sangat menarik itu di dalamnya